Jangan takut gagal, karena Kalau kita belum mencoba Kita gak bisa dibilang Suatu misal kita ini Akan gagal ke depannya Ya kita coba dulu lah Terima kasih telah menonton Kenapa sih pas di Sekarang tiba-tiba nanam kencur Enggak nanam singkong lagi Ya sekarang ini sementara gini Ini kan Kita ini kan sebagai petani ya Kita harus bisa memilih Karena sekarang ini boleh dikatakan singkong ini Turun drastis lah harganya Jadi Ya disini mungkin banyak lah Yang bertaruh lah Oper profesi Nyari inspirasi baru Nah nyari inspirasi baru Ada yang nanam alpokat Terus Jahe Porang Terus kencur Porang dan sebagainya Mungkin disitu ya Nanti saya rasa kalau Kota singkong ini Mengurang Kemungkinan ya Nanti akan naik semua harga itu Mungkin singkong itu bisa Harganya Naik Terus yang lain-lain juga Harganya Bisa lah Stabil Kencur 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 Tidak milih Nanti milih porang Mas Apa milih Nanam Panam Jai Buahan jahe, apuka Dekat saya Kenapa kencur? Sekarang yang jelas begini Saya sebenarnya punya si integrasi kesitu Cuman apa ya Semua itu harus didasari Pengetahuan Kalau kita masih pengetahuan yang dalam kencur Ya kita profesi ini ya kita Tekuni kencur dulu Tapi kalau untuk masalah alpuka Terus jahe, porang Segala macam Tapi kalau kita ini gak tahu Cara penanamannya, perawatan seperti apa ya Mungkin sama aja bohong Sama aja bohong Gak menguasai Tapi kalau kencur ini kan Memang khusus saya pernah Lihat Jadi Lihat kayak mana caranya untuk menanam kencur ini Jadi saya praktekkan Kalau yang lain belum sih Ya siapa tahu ke depannya ada minat Gak apa-apa Kita harus Cari Ini kencur umur berapa sekarang? Ini umur 4 bulan setengah ini Luas lahan? Ini gak lebar sih Cuman seperempat aja nih Kalau nanti bisa hasil maksimal ya Untuk pembibitan ini Untuk geser sebelah ini Oh ini lahan Ya Karena modal kencur itu Ya lumayan banyak Dari pengulangan lahan dulu bos Gimana bos? Bisa diceritain sedikit Kalau pengulangan lahan Biasa sih kita Kita bajak dulu Terus kalau kita ada Pupuk kandang ini Kita kasih dulu Pupuk kandang Terus habis itu Kita rotari Biar apa ya Biar Sanah ini Biar gembur Cara pengulangan nanti kan gampang Terus kalau bibit ini Dalam seperempat ini Habis berapa Seberapa kintal? Ini maksimalnya Ini sekitar 6 kintal Bebit dalam seperempat ini ya? Ya 6 kintal 6 kintal ini udah cocok tanamnya Udah Standar lah Karena kemarin ini kan agak jarang-jarang Karena apa Karena saya takutnya bibit ini kurang Ini bibitnya 4 kintal aja Oh ini 4 kintal 4 kintal aja Tapi kalau untuk maksimalnya ya 5 kintal, 6 kintal itu Nah ini bos Apa pengulangan nahan Pakai pupuk dasar ini? Pertama Ya pupuk dasar itu Pupuk kandang Terus dicampur pupuk Apa ya Mungkin ya mutiara bisa Organik Pupuk mutiara itu juga bisa Pupuk dasarnya lah ya Nah kalau kencur ini mas Dia ini Masa panennya sampai berapa bulan ya? Bisa kita panen Kalau kencur ini semakin lama bisa Karena kencur ini Setiap kemarau Walaupun daunnya udah gak ada Tapi dia tetep hidup Cuman kalau dipanen ya standarnya 10 bulan Sampai setahun Tapi kalau untuk 8 bulan Sama kan singkong juga berarti ya? Sama Tapi kalau 8 bulan dipanen juga bisa Cuman kan mudah Terus dari segi penjualan Gimana mas? Kalau kita dilapun Kalau banyak orang nanam singkong Kalau kencur ini gimana? Kalau penjualan untuk wilayah Tulang Bang Barat ini Kalau kita nanamnya skala kecil ya Kita paling larinya ke warung-warung Cuman kalau Misal udah 1 per 4 1 etar segala macem Ya kita cari Agen lah di luar Walaupun sementara ini Saya belum bisa Membuktikan dengan Suatu keberhasilan panen ini Yang kuotanya besar Tapi saya yakin tetep Ada orang yang nanti Yang masuk sini Emang harus yakin dulu? Harus yakin Harus yakin Mengerjakan sesuatu Kalau gak yakin Nah benar Oke jis Harus kita yakin dulu Apa yang kita kerjakan Harus kita yakin dulu Baru kita nanti Mengharapkan hasilnya Terus Nanti perkiraan dalam 1 per 4 ini Kira-kira Kalau lah Jeleknya lah mas Apa Kasarnya lah Tembus lah Berapa ton kira-kira Ya kalau Kalau saya sih masalah penanaman ini Baru satu kali ya mas ya Baru satu kali Cuman kita ini Gak bisa berbicara mulu Cuman harapan kita Kalau bisa panennya Kan maksimal Cuman saya dengar Dengan di luar itu Kalau dalam 1 per 4 itu Bisa keluar 5 ton Ya 6 ton bisa jadi Tergantung kita Mengasih Apa ya Dalam perolahan Lahan ini Kemeliraan Terus sama Kompos itu Terutama kan kompos Kalau Jenis-jenis tanaman gencur ini Terutama kan komposnya Terut pesan terakhirnya bos Untuk Anak-anak muda Yang ingin mencoba Nanam gencur ini Apa pesan khususnya bos Kalau pesan khususnya Secara pribadi aja ya Secara pribadi Ya apa ya Kurangilah suatu pengangguran Karena Lapangan kerja sekarang ini Ya sampai tahu sendiri Kan disini sulit Sebenarnya kalau kita punya Kreatif tanaman seperti ini Kita bisa menanam seperti ini Sebenarnya kencur jahe Orang Ini kan gak memerlukan Lahan luas Sebenarnya Kita punya seperempat aja Kalau kita ini benar-benar dikelola Saya yakin Tetap ada duitnya Jadi Jangan sia-siakan lah Untuk Lahan-lahan Sekiranya yang Taruh lah Gambangan yang Separuhnya seperempat Berapa rantai Itu kita kelola Untuk tanamin pencur jahe Dan sebagainya Yang penting anak muda Ini jangan terlalu gengsi ya Ya Kita harus Sekarang bos Woy Kalau kita ini Di zaman era seperti ini Kita gengsi Terus kita lontang-lontung Ya kalau kita ini punya skill Kan gitu Kalau kita ini cuma gengsi Tapi nganggur terus ya Mau jadi apa dunia ini kan Sebagai orang petani ya Dengan keadaan seperti ini Singkong murah Singkong ini kan harga turunnya Draftis Tapi saya yakin tetap Kedepannya nanti tetap ada harganya Kita berharap sebagai orang petani Terus Di sini sebagai masyarakat Khususnya orang petani ya Dalam segi apapun ya Petani singkong Pencuri dari segala macam Jangan takut gagal Karena Kalau kita belum mencoba Kita gak bisa dibilang Suatu misalnya kita ini Akan gagal ke depannya Ya kita coba dulu lah Jelas kita coba dulu Ya siapa tahu Untuk kedepannya ini harga Singkong Terus Jai kencur segala macam ini Kalau Kuota singkong ini terbagi Dengan lahan coklat Segala Apa Alpukat segala macam Mudah-mudahan nanti disitu akan Ada suatu keseimbangan Harga itu ada Jadi gak melulu harus Singkong semua Cira-cira Lailah Ibaratnya Yuk Semoga menginspirasi Para petani singkong Seluruh Indonesia Jangan Jangan cuman ada Bersikung aja lah ya Oke